Ibu-ibu kalau disiksa dipukulin, kukunya dicopotin, terus dipilih, tetap Islam atau keluar dari Islam, kira-kira apa yang dilakukan? Ketika imannya kuat mungkin akan seperti istri Fir'aun, mungkin akan seperti Masyitatu binti Fir'aun. Masih ingat dengan kisahnya Masyitah? Siapa namanya? Anak asyia dia, bapak-bapak ini. Ini masih perempuan-perempuan semua. Ah, bapak-bapak, siapa namanya tukang sisirnya Fir'aun? Nah, betul itu. Tidak ada yang tahu. Karena Masyitah itu artinya tukang sisir. Masyitatu binti Fir'aun artinya tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Antunfadol ambil hadiahnya. Yang jawab, Wallahu'ala, kasih dapat hadiah. Barakallahuikum. Dia tidak dikenal. Tapi Rasulullah SAW ketika Isra' Mi'raj, beliau mencium aroma yang wangi sekali. Beliau bertanya kepada Jibril, Maha dhirrih Jibril? Ini aroma apa Jibril? Kata Jibril, itu aroma, Masyitatu binti Fir'aun wa'auladihi. Itu aromanya tukang sisirnya putrinya Fir'aun dan anak-anaknya. Nabi bertanya, ceritanya gimana? Antun bayangin. Jadi ketika tukang sisir ini menyisir putrinya Fir'aun, dia kerja di istana. Pembantu dia di sana. Tahu-tahu sisirnya jatuh. Kemudian dia mengatakan, Bismillah. Putrinya Fir'aun bertanya, Siapa Allah itu? Abi? Yang kau maksud dengan Allah, Bapakku? Kalalah, bukan. Allah itu adalah Robku dan Rob Bapakmu. Allah itu Tuhanku dan Tuhan Bapakmu. Kata putrinya Fir'aun, Aku sampaikan ke beberapa Bapakku. Kalau engkau memiliki Tuhan selain Bapakku. Kata tukang sisir ini, Silahkan disampaikan. Sini Jemaah. Tidak hanya mengatakan beriman, lalu Allah terima keimananmu. Belengkau dipanggil tukang sisirnya Fir'aun. Aku dengar engkau memiliki Rob selain aku. Iya, kata perempuan ini. Rabbi wa rabbukallah. Robku dan Robmu itu adalah Allah. Sama. Kalau begitu, aku akan masak anak-anakmu. Kata dia. Tidak apa-apa, kata dia. Sampai kau keluar dari agamamu. Akhirnya, didatangkan kuwali dengan minyak. Antum seorang ibu. Seorang ibu melihat anaknya dipukul orang lain, bagaimana perasaan dia? Dipaksa sama Fir'aun. Kata dia, kau keluar dari agamamu? Atau kalau tidak, anakmu yang paling besar dimasukkan ke sana. Kata perempuan ini, tetap Rabbi wa rabbukallah. Robku dan Robmu adalah Allah. Jamaah, itu anaknya dimasukkan ke sana, sampai keluar menjadi tulang belulang. Ibunya melihat. Dipaksa Gizma Fir'aun. Kalau enggak, yang kedua. Dibawa yang kedua. Dimasukkan sampai menjadi tulang belulang. Sang ibu hanya bisa meneteskan air mata. Anak yang ketiga seperti itu. Yang terakhir, anak yang dalam susuan. Di sini Allah sudah menguji keimanan dia. Allah uji dan ternyata benar. Dia bukan pura-pura Islam. Bukan. Dia memang muslim dan siap memberikan loyalitas dia kepada Allah, walaupun nyawa taruhannya. Bukan hanya nyawa dia, nyawa anaknya pun enggak apa-apa. Karena hidup ini akan berakhir. Aku kalau enggak mati hari ini, besok buka akan mati. Kenapa harus takut dengan seperti itu? Ketika anak yang terakhir, yang keempat atau yang kelima yang dalam susuan itu, hendak diambil, ibunya enggak tahan. Dia masih bayi. Allah jadikan bayi itu berbicara kepada ibunya. Wahai ibunda, jangan takut ibunda. Engkau berada di atas kebenaran. Allah membantu dia jamaah mempertahankan keimanannya. Jangan sampai gara-gara tiga udah kebakar, udah mati semua anaknya, lalu dia keluar dari Islam. Maka sang ibu bersama anaknya pun masuk ke dalam sana jamaah. Untuk apa? Untuk membuktikan kalau masuk surga itu enggak murah jamaah. Enggak jamaah.